Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat IHC Salam sehat, berjumpa dengan saya Salasa Pabila Mahasiswa Universitas Alirsa Cilacap Back to Podcast Series RS Pertamina Cilacap Masih di studio Universitas Alirsa Cilacap Kali ini kita akan bahas putar penggunaan antibiotik dengan bijak Bersama apotekar Nur Ardiati Kamilah Sardiana Farmas Di samping saya sudah ada apotekar Rumah Sakit Pertamina Cilacap Yang biasa kami sapa Mbak Dian Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Sasa, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuk biasa, pelayanan ke pasien Oh iya, pelayanan ke pasien ya Kita ini ya, before after ini, before ini after semoga ya Amin Oke ini, ngomong-ngomong kita mau bahas antibiotik nih Mbak Pada kesempatan ini Mbak akan menjelaskan kepada kita semua Mengenai penggunaan antibiotik Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Mbak Pengertian antibiotik itu apa sih? Oke, makasih Mbak Sasa Jadi antibiotik itu adalah satu senyawa yang dia fungsinya untuk membunuh bakteri Ingat ya, bakteri Jadi disini bukan digunakan untuk dia membunuh virus ataupun membunuh jamur Oke Mbak, kan bakteri ya Mbak ya Bukan virus atau jamur Tapi kan teman-teman itu taunya Oh yaudah, semua sakit itu pasti bakteri nih Mungkin bisa disebutin Mbak, kayak penyakit apa yang disebabkan oleh bakteri Kalau misalkan yang disebabkan oleh bakteri Misalkan pneumonia Oh yaudah, jadi kalau misalkan itu sesak, batuk gitu ya Kemudian diare juga yang dia karena bakteri Tapi yang diare dia sampai berlendir, berdarah ke karena bakteri Contohnya, sangat contohnya adalah itu Oke, tapi beda ya Mbak Sama yang jamur ataupun yang virus gitu ya Jadi kalau misalkan antibiotik khusus bakteri aja nih Mbak ya Oke, betul Mungkin si antibiotik tadi ya, virus atau bakteri Apakah setiap sakit itu harus minum antibiotik? Yang kita tahu nih, masyarakat kan setiap sakit itu Aku harus minum antibiotik nih Apakah setiap sakit itu harus pakai antibiotik? Nah, ini yang kadang sering di masyarakat sering keliru ya Iya Nggak boleh, nggak boleh setiap sakit itu kita minum antibiotik Mbak Sasa Jadi memang kalau misalkan kita sakit, itu baiknya kan kita memang berobat ke dokter Biar nanti tahu misalkan penyakit kita apa, diresepkan obatnya apa Jadi nggak semua sakit itu menggunakan antibiotik Kalau misalkan nanti setiap sakit menggunakan antibiotik Itu nanti resikonya adalah bisa meningkatkan perjadinya kasus resistensi antibiotik Adanya resistensi antibiotik, mungkin masyarakat di luar sana itu tahu nih Resistensi antibiotik apa ya? Jadi baca di berita mungkin atau menemukan Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Pengertian dari resistensi antibiotik dan penyebabnya itu apa? Jadi resistensi antibiotik adalah kondisi di mana tubuh kita itu kebal Dengan antibiotik yang diberikan Jadi si bakteri dalam tubuh kita kalau misalkan kita mengalami sakit Kita berikan antibiotik dia kebal Jadi gejala yang dialami pasien itu tidak mengalami perbaikan Seperti itu Mbak Sasa Nah kemudian untuk penyebabnya Penyebab yang dia bisa menyebabkan terjadinya resistensi itu Yang pertama adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi Nih kadang sering nih penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi Jadi contohnya misalkan dia baru kena flu sehari dua hari sudah langsung mengkonsumsi antibiotik Padahal Mbak Sasa tahu ya flu itu disembakkan karena virus bukan karena bakteri Jadi seperti itu kemudian tidak tepat indikasi lagi luka sedikit aja Misalkan hanya tersayat misalkan Kena misalkan peso sedikit langsung dia minum antibiotik Luka kecil dia langsung minum antibiotik Nah itu yang pertama penyebab pertama adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan antibiotik yang tidak tuntas atau tidak habis Ini sering ya Ini pasti sering terjadi di masyarakat Dulu pun ketika misalkan saya dulu belum farmasi Sekolah farmasi kalau dulu waktu kecil itu kalau misalkan penggunaan antibiotik Sudah merasa gejala sembuh selesai jadi minum Nah ini yang tidak boleh dilakukan Nanti dia bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik Jadi kalau misalkan menggunakan antibiotik diminum walaupun gejala yang dirasakan sudah sembuh Harus antibiotiknya tetap dihabiskan Itu penyebab yang kedua ya Penggunaan antibiotik yang tidak tuntas Selanjutnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat dosis atau tidak tepat aturan waktu Nah ini harus diperhatikan juga Misalkan tidak tepat dosis Jadi kadang dosis antara orang yang satu dengan orang yang lain itu beda Dosis antara pasien anak dengan pasien dewasa itu juga berbeda Nah jadi ini yang harus diperhatikan Kemudian waktu penggunaan antibiotik juga nih Ini yang kadang di masyarakat juga sering keliru nih Misalkan 3 kali sehari Harusnya kan 3 kali sehari itu kan tiap 8 jam ya Nah kadang masyarakat itu 3 kali sehari itu yang penting dia minum pagi, siang, malam Padahal harusnya kalau misalkan 3 kali sehari itu tiap 8 jam kan Nah kadang penggunaan antibiotik yang durasi waktunya tidak tepat juga Ini dia bisa menyebabkan resistensi antibiotik gitu Berarti ini juga pesen ya buat sobat-sobat kita di luar sana ini tidak bisa nih sembarangan Jangan dikit-dikit Aduh aku panas harus antibiotik, aku demam nih Harus antibiotik itu tidak bisa ya mbak ya Terus untuk kita menanggapi nih mbak Banyak masyarakat yang suam medikasi atau pengertiannya tuh kayak Dia tuh pengen terapi sendiri Oh aku harus beli Kita sebut ini ya senyawanya ya amoxilin yang famous ya mbak ya Mas aku mau beli amoxilin nih aku panas nih Itu gimana tanggapan mbak itu seputar itu Kalau misalkan yang seperti itu tidak boleh ya Kalau misalkan pembelian antibiotik mandiri suam medikasi itu tidak boleh Jadi pengguna antibiotik itu memang harus berdasarkan resep dokter Karena belum tentu juga dia langsung membeli amoxilin Apakah antibiotik yang dia beli itu tepat sesuai dengan bakteri yang memang dia menginfeksi si pasien itu Belum tentu antibiotiknya dia langsung beri itu sesuai Ya itu tadi ya tepat indikasi, tepat dosis dan tepat waktu ya mbak ya Itu kan berarti cara ngitungnya mungkin ya mbak Itu kan berarti 24 jam ketika dia dapat 2 kali 1 tablet sehari berarti kan per 12 jam Dan itu kadang kan orang-orang yang oh aku pagi udah jam 7 Terus siang bila jam 12 padahal kan 7 tambah 8 harusnya di jam 15 kan atau jam 3 sore mbak seperti itu Ini tadi kan sudah dibahas seputar resistensi antibiotik Udah dijelaskan juga penyebabnya apa Terus bagaimana terjadinya seperti itu kan mbak Mungkin sekarang bisa dijelaskan nih mbak bagaimana penggunaan antibiotik yang benar Tepat gitu ya seperti apa mbak Penggunaan antibiotik yang benar tersebutnya adalah bijak Ada cuma tanggungan bijak menggunakan antibiotik Yang pertama bijak itu yang pertama B nya adalah Beli atau kita dapatkan antibiotik itu sesuai dengan resep dokter Harus sesuai dengan resep dokter di apotek ataupun di rumah sakit Jadi gak boleh beli sembarangan antibiotik ya Itu yang pertama beli Kemudian jangan menggunakan antibiotik itu berdasarkan dari riwayat sebelumnya Nah misalkan nih oh sebelumnya saya sakit saya di resepin dokter amoksisilin Nah gejala sakitnya saya misalkan adalah demam kemudian batuk atau gejala yang lainnya Nah ketika misalkan di kemudian hari sakit dengan gejala yang seperti itu lagi Langsung membeli antibiotik amoksisilin lagi Nah itu gak boleh Jadi jangan membeli antibiotik lagi Sesuai dengan riwayat sebelumnya Yang kedua adalah I Itu adalah ikuti petunjuk penggunaan antibiotik Ataupun petunjuk penggunaan resep dari dokter Misalkan dokter itu mereseptannya dua kali sehari Jadi digunakan adalah tiap 12 jam Tiga kali sehari Tiap 8 jam Dan habiskan antibiotik walaupun gejala sakitnya itu sudah tidak ada Jadi antibiotik harus digunakan sampai tuntas Kemudian yang terakhir adalah Eh yang ketiga adalah J Yang ketiga adalah J Jangan Jangan memberikan antibiotik yang kita pakai itu kepada orang lain Misalkan sakit biarpun orang lain itu sakitnya adalah Sama Jadi gak boleh Ceritanya berbagi gak boleh ya Belum tentu juga Orang lain yang dia itu walaupun gejala sakitnya itu mirip Tapi dia menggunakan antibiotik yang sembilan kita itu belum tentu Terus yang terakhir adalah Bijak K Konsultasikan ke dokter Jika misalkan mengalami sakit Lebih dari tiga hari belum sembuh Misalkan demam Tiga hari belum sembuh Konsultasikan ke dokter Diare Tiga hari belum sembuh Konsultasikan ke dokter Berarti ada bijak ya Pak Yang harus diingat-ingat ya Dapatkannya harus di vaskes nih Harus wajib itu kan berdasarkan resep dokter Terus jangan dibagi-bagi nih Ceritanya kan baik ya Mungkin mereka ya Pak Udah sakitnya sama kasih aja tuh juga gak boleh ya Mbak ya Nah ini kan menanggapi yang akhir-akhir ini kemarau lagi panjang banget nih ya Mbak ya Banyak banget orang tuh pada sakit Batuk yang mungkin sampai seminggu dua minggu dan ngerasa kayak Aku butuh antibiotik nih Butuh antibiotik Itu gimana tanggapan Mbak? Kalau misalkan tanggapan saya Kalau misalkan mengalami batuk yang memang lama gak sembuh-sembuh Kalau lama gak sembuh-sembuh itu silahkanlah ke dokter Gak boleh langsung kita beli antibiotik sendiri nih Langsung ke apotek misalkan Saya mau beli antibiotik ini Nah kayak gitu keliru gak boleh Ya gak boleh Mbak Ada ya harusnya terapi Yang mungkin kita sebut itu sebagai terapi Tidak lewat obat ya Mbak ya Atau disebut dengan non-farmakologi Itu apa Mbak? Boleh mungkin pesan untuk yang pada batuk nih pada gak enak badan akhir-akhir ini Apa ya Pak? Kalau misalkan sedang batuk atau misalkan gak enak badan Lebih baik istirahat Kemudian banyakkan olahraga Dan makan makanan yang memang banyak dengan vitamin misalkan buah Ataupun sayuran Kemudian dengan gizi seimbang Makan makanan dengan gizi seimbang Untuk melegakannya mungkin bisa pakai jahe gitu ya Mbak ya Untuk suam medikasinya mungkin bisa menggunakan Kayak misalkan air jeruk nipis Dengan kecap Atau misalkan menghangatkan tubuh dengan jahe Kayak gitu tuh kalau medikasi bisa menggunakan itu Jadi gak selalu harus Ini ya Mbak ya Obat-obat-obat gak harus ya Mbak ya Jadi kan bisa lewat seperti jahe Makanan yang bergizi Juga istirahat yang cukup Seperti itu Baik terima kasih Mbak Dian Sudah kita di penghujung Saat kita hanya jawab nih Mungkin tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih ya Mbak Mungkin bisa disikulkan lain-lain tentang antibiotik Yang kita bahas pada kesempatan kali ini Oke Kesimpulan dari diskusi kita hari ini Yang pertama adalah antibiotik Antibiotik itu digunakan hanya untuk menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya Gak boleh infeksi yang karena virus ataupun karena jamur Kemudian gunakan antibiotik secara bijak Yang pertama adalah Beli antibiotik di apotek sesuai dengan resep dokter Kemudian gunakan antibiotik sesuai dengan aturan resep dari dokter Yang ketiga Jangan memberikan antibiotik kepada orang lain Meskipun orang lain itu memiliki bijalah yang sama dengan kita Kemudian gunakan antibiotik sampai tuntas sesuai dengan aturan pake dan juga dosis Kemudian yang terakhir adalah Kalau misalkan kita mengalami sakit yang lebih dari 3 hari Jadi itu langsung konsultasikan ke dokter Apakah memang kita sudah membutuhkan antibiotik ataupun belum Jadi intinya mari kita bijak menggunakan antibiotik Dan podcast kali ini kita berkolaborasi dengan Universitas Alirsa Cilacap Jangan lupa pastikan Sobat IHJ sudah follow Instagram Dan subscribe YouTube RS Pertamina Cilacap dan Universitas Alirsa Cilacap Tentunya untuk mendapatkan edukasi kesehatan lainnya Go inspiring, go learning, go unate Terima kasih sudah bersedia berdisruksi bersama kami Salam sehat dan sampai jumpa Tanya obat, tanya apotek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!